lihat ish keren ini ya tuh kembali lagi bersama saya di channel wayojekta tutorial temen di video kali ini disini saya mau share ya ini untuk winlator di Poco F6 yang menurut saya sih ini stabil dan opsi pilihan driver GPU nya itu banyak guys ya untuk versinya teman-teman disini ya kita coba lihat dulu versinya nah ini GLIBC CMOD P11 R2 guys versinya ini atau nanti temen bisa langsung saja download di deskripsi untuk winlator nya oke nah disini kita langsung aja masuk ke dalam winlator nya disini saya akan share untuk settingannya kita akan coba tes mainin game slapping dog ya oke karena ada juga yang request Bang coba dong tes game slapping dog ya oke langsung aja temen-temen disini kita coba lihat dulu di bagian sini ya di titik tiga nah ini ya fiturnya dia lebih lengkap dibanding sebelumnya kita coba tes di IQ C7 5G guys ya ada juga ketika di IQ C7 5G itu tidak support untuk input control di game slapping dog nya guys dan untuk kali ini di winlator ini support untuk input gamepad nya virtual gamepad nya mantap cuy nah disini kita coba dulu di bagian setting setting nah disini kita gunakan ini ya 0.3.1 4e10cd6 nah ini ada 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 banyak tuh teman-teman jadi kita gunakan yang paling ini paling bawah ininya kita gunakan kompatibel seperti ini yang lain-lainnya seperti ini guys teman-teman bisa disamakan aja oke kemudian ke bawah seperti ini ini seperti ini kalau sudah langsung aja kita checklist kemudian kita coba lihat untuk di kontainernya nah kita coba di edit sini nah disini kita gunakan 800x600 ya 4 banding 3 winnya 9.2 custom turnipnya disini kita gunakan yang paling bawah ya 24.3.0.9 kemudian kemudian disini untuk DX VK nya kita gunakan 2.3.1 nah disini nanti ada opsinya banyak guys atau teman-teman nanti bisa dicoba aja tapi kalau untuk slapping dog ini sebaiknya yang 2.3.1 ya biar nanti di endgame itu dapat di 30-40an fps lah biar nyaman mainnya guys ya nah kalau sudah tinggal oke aja yang lainnya ke bawah seperti ini bisa disamakan aja guys ya bisa disamakan kemudian untuk pin komponen juga disini bisa disamakan kemudian untuk di environment nah teman-teman bisa disamakan juga seperti ini di environment kemudian kita coba lihat di bagian advance nah di bagian advance disini kita gunakan mode performance kemudian disini kita gunakan agresif ya untuk startup selectionnya dan disini kita aktifkan enable agresif ya nah ya 4 games in one nah ini guys yang membedakan dengan sebelumnya jadi bisa pakai virtual gamepad disini untuk disini semuanya kita checklist nah ya semuanya kita checklist seperti itu oke jadi langsung aja nanti kita masuk ke dalam gamenya ya untuk gamenya teman-teman bisa search aja di internet banyak guys ya oke langsung aja ya kita coba masuk ke dalam gameplay dari slapping dog yuk oke guys disini kita sudah masuk ya di dalam game slapping dog disini kita coba tes di Poco F6 guys ya nih Poco F6 kita coba lihat disini kita di menu awal atau tampilan awal dia dapat di 120an fps lihat guys ya ini mantep banget ya Poco F6 ini memang terkenal dengan performanya yang luar biasa cuy ya nah disini kita akan coba mainin game ini ya nah oh iya teman-teman sebelumnya kita coba tes di IQ Z7 5G itu dia masih belum support untuk virtual seperti ini guys ya nah tampilan virtual seperti ini nih nah itu belum support tuh di winlator 7.1 ya nah ini kita gunakan winlator tadi ya teman-teman di awal kita sudah perlihatkan untuk versinya jadi teman-teman nanti kalau mau coba langsung aja cek di deskripsi untuk link downloadnya oke nah disini sudah support ya virtual gamepad guys mantap nih jadi lebih asik mainnya dibanding sebelumnya kita coba tes di IQ ya nah nanti juga saya akan coba versi ini di IQ gimana dia bisa lancar atau tidak guys versi yang satu ini oke langsung aja ya disini kita coba masuk ke gameplaynya disini kita mainin ini aja deh ya nah yang kejar-kejaran nih kita coba lihat guys di in game dia dapat berapa fps oke ya nah ini dia langsung aja kita skip langsung aja kita coba teman-teman tuh kita kejar yang itu ya kita kejar warna itu ya oke ini lancar guys dapat empat puluhan fps lihat-lihat ya saran disini harus pakai ini ya harus pakai eh kipas guys atau cooler ya kalau nggak pakai cooler itu susah bukan susah bukan susah nanti panas jadi ke gamenya jadi ngeframe gitu ya jadi lag gitu ya ini dia bisa dapat di empat puluhan fps udah mantep banget cuy lihat ish keren ini ya tuh dapat di tiga puluhan fps ya di area-area tertentu memang kalau yang rendernya berat dia bisa dapat di eh tiga puluh dua puluh lima kadang ya Nah di sini kita naik lagi tuh jadi empat puluhan ini kalau suhunya stabil dia bisa lancar segera gas ya 40-an fps tuh lihat mantep ya wish ini slapping dog mantap ini game PC coy game PC ini ya oke ini dia di sini lawan pampir kalau nggak salah nah ini ya pokoknya teman-teman bisa dilihat aja gambarannya seperti ini untuk gameplaynya oke dia lancar cuy dengan settingan yang saya pakai nanti saya perlihatkan ya untuk settingannya ya Hai nah teman disini kita sudah sampai nih dan langsung aja kita coba ke depan disini langsung aja kita coba lawan ini ada para pampir Aduh 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 jangan sampai pokoknya ke ini guys Aduh 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 jangan sampai kena ini kena tangkap Aduh 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 Nah itu dia Ayo Ayo Iya itu dia Aduh 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 Kalo udah kayak gigit susah cuy Aduh ini Mbak kan ini mah Gw bisa Kurang aja lho Aduh 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 cuy Hai main cuy bisa dapat di empat puluhan FPS ya oke atau nih sampai selesai dah kayaknya kita kalah ini kayaknya kalah deh Oke guys kalah guys tetap sih lebih enak pakai stick ya pakai gamepad ya kalau pakai yang di layar agak susah nah kadang miss dia mijitnya kadang miss ya seperti itu jadi ini di Poco F6 bisa lancar guys tuh bahkan nyampe ke lima puluhan FPS ya di dalam endgame ya di dalam in-game ya endgame di dalam in-game mantep ya Nah nanti teman-teman bisa ditiru aja settingannya di awal video tadi ya Oke untuk di versi winlator kali ini Oke itu aja teman-teman semoga ini menjadi referensi buat teman-teman yang mau coba nanti serta saya sertakan di deskripsi untuk yang downloadnya langsung aja di download guys aman ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya